Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Rizimu dan bacaan kartu tarut untuk perasaan dia kepada Zodiac Libra ayo kita ke sepertinya saya akan membacakan banyak pengertian ya jadi disesuaikan dengan problem yang sedang kalian terhadap saat ini ya oke saya mulai disini ini ada banyak kartu oke oke Libra saya melihat kesesuaian disini dulunya dia semangat sekali ya dia bersemangat sekali dalam hubungan ini tapi beberapa dari kalian kalian sepertinya memiliki kebimbangan ya kalian terlalu banyak pertimbangan pertimbangan perhitungan setelah perhitungan dalam apa yang jelas dia mulai melemah perasaan dia kepada kamu tapi bukan berakhir ya berapa dari kalian merasa kalian merasa kalian ada soalnya dia dia merasa bahwa kalian itu cocok dengan dia dia merasa bahwa kalian itu bisa membawa dia ke harapan-harapan dia atau cita-cita dia mendukung dia ya yang membuat dia berubah menjadi lebih baik ya namun ada sesuatu yang terjadi sebenarnya disini sepertinya beberapa dari kalian juga memiliki perbedaan ya perbedaan kepercayaan keyakinan dan ini beberapa dari kalian ada hubungannya dengan orang tua atau keluarga kalian seperti keluarga kalian mungkin sedikit fanatik ya dengan agama dan mereka bersikeras menuntun kamu untuk mencari pasangan yang sesuai dengan keyakinan mereka padahal kamu tidak berpikir seperti itu yang penting seorang yang akan hidup dengan kamu nanti ini adalah orang yang bisa menerima kamu apa adanya ya dulunya kamu memang berpikir seperti itu kamu juga fanatik seperti orang tua kamu tetapi sesuai dengan perkembangan kamu setelah menjalani beberapa hubungan dengan pasangan-pasangan ke kamu yang sebelumnya setelah kamu bertemu dengan seseorang ini kamu menjadi berubah pikiran ya itu berapa dari kalian akan sedikit menantangnya menantang orang tua kalian menantang dalam arti ingin mendapatkan bestu ya dalam arti kalian ingin hubungan ini kalian ingin mereka itu jangan terlalu mengatur ya atau sebaliknya dia berpikir bahwa kamu ini terlalu mendengar omongan orang tua itu memang betul kamu perlu mendengar mereka namun dalam hubungan kadang kita mendapatkan pasangan yang tidak seiman atau tidak sesukuh ya tapi dia bisa membuat kita berubah menjadi lebih baik dia bisa berubah kehidupan kita nah inilah yang membuat dia itu merasa bermasalah dengan kamu di satu sisi mungkin orang tuanya dia yang tidak setuju dengan kamu karena perbedaan agama ya atau dia berpikir bahwa kamu lah yang terlalu berpegang kuat pada agama agama kamu padahal banyak orang yang berbeda agama tetapi mereka bisa berubah dia bersama yang disini yang dirubah adalah pola pikir kita saja ya cara kita berpikir cara kita menanggapi sesuatu dalam hubungan itu cobalah agar tidak terlalu kaku ya jalannya aja dulu berubah cara kalian ya cara pandang kalian itu jangan hanya di satu arah saja ya soal agama berbeda keyakinan ya berbeda suku dan lain-lain itu yang penting kalian bahagia dulu kalian calon cocok dulu nanti soal agama kalian bisa berkompromi ya kalau soal agama memang keras kuat agama suku ya berbeda suku ada yang orang yang maunya anaknya tuh nikah sama satu suku dengan mereka dia gak mau anaknya tuh keluar keluar dari sukunya nikah dengan orang di luar dari luar ada yang seperti itu bukan cuma di alamat saja padahal terkadang perbedaan itu justru unik ya jika bisa disatukan seperti negara kita ini banyak berbeda-beda tapi tetap satu oke seseorang menaruh harapan kepada kamu ya walaupun saat ini kalian belum bisa melanjutkan hubungan ini atau sedang break atau ada sesuatu yang membuat kalian terpisah untuk sementara namun hubungan ini sudah tertanam gitu suatu saat kalian akan dia sudah memiliki harapan kepada kamu bahwa pada waktunya tempat dia akan datang kepada kamu untuk menjalin komitmen untuk jangka panjang atau kehubungannya lebih serius ya berapa dari kalian seseorang merasa bahwa kamu ini adalah sosok yang dia inginkan yang memang bisa memberikan apa yang dia harapkan selama ini ya sehingga dia memimpikan ini sikap kamu terhadap dia libra memang membuat dia tergila-gila sama kamu ya dia sering membawa kamu dalam mimpi-mimpinya ingat masa-masa kalian bersama ya aku punya setiap hari itu dia mencurin kamu beberapa dari kalian bahkan dia sangat bahagia berkenaan yang kalian berhubungan yang kalian berapa dari kalian kalau dalam keluarga ada walaupun ada masalah seseorang ini ingin kembali ya ingin kembali membuat hubungan kalian menjadi lebih bahagia oke libra sampai disini jangan bimbang kamu harus bisa mengambil keputusan demi kebaikan kamu demi kebahagiaan kamu pikirkan diri kamu dulu iya betul kita harus memikirkan orang tua paham paham kita tapi kamu harus mengambil keputusan kalau kamu berpegang sama orang tua kamu tidak ingin mengecewakan mereka yaudah ambil keputusan kalau kamu sebahagia pun kamu dengan seseorang ini kamu lebih tidak ingin mengecewakan orang tua kamu maksudnya ini bukan berarti saya bilang kamu itu harus mengabaikan perasaan kamu di bagian kamu bukan tapi seseorang ini membutuhkan kepastian dari kamu iya iya kalau enggak ya enggak ya saja jadi sekalipun dia mencintai kamu tapi menghargai keputusan kamu libra karena dia tahu hubungan itu hubungan yang jangka panjang itu perlu dipikirkan ya ada banyak faktor yang dipikirkan walaupun dia merasa bahagia dengan kalian ya dia menghargai kamu dia menghargai keluarga kalian dia maunya satu saat jika dia sudah menikah dengan kalian bukan hanya sekedar restu yang telah dari kata-kata persetujuan yang setihak tapi dia meminta kehidupan yang jelas nanti ke depan jika kalian sudah bersama dalam satu hubungan rumah tangga orang tua kamu juga bahagia menerima dia apa adanya tidak membebani mereka ya jangan karena perbedaan ini yang mereka tidak terima ini akhirnya jadi masalah di dalam rumah tangga kalian karena mereka kurang setuju biasanya begitu ya kadang dalam rumah tangga itu banyak ya waktu pacaran memang masih manis-manisnya kita masih mengambil hati orang tuanya ya tapi ketika sudah menikah sudah beda lagi mereka waktu pacaran mereka masih senyum aja ya tapi ketika sudah menikah nanti kalau ada kesalahan ya mereka pasti akan beranggap nah nah kan udah saya bilang dari dulu kenapa kamu mau juga dengan pasangan kamu yang itu udah mama ingatin udah bapak ingatin seperti itu ya bahasa-bahasa seperti inilah yang membuat kadang kalian menjadi bimbang kebimbangan ini harus diselesaikan kalau tidak jikapun hubungan ini berlanjut besok-besok nanti pasti ada perkataan-perkataan yang bisa mempengaruhi kalian yang membuat hubungan kalian sering tidak harmonis karena kalian tidak memiliki prinsip gitu tidak prinsip untuk hubungan kalian ya oke sampai disitu saja ya jadi aku libra untuk perasaan dia kepada kamu saran-saran yang saya masukkan semoga menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah